Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pers dan media masyarakat Terima kasih dengan setia memberitakan tentang perkembangan Percepatan penanganan COVID-19 di Aceh Pada hari ini kami ingin menginformasikan perkembangan terakhir Hari Rawu tanggal 29 April 2020 Kondisi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Perkembangan percepatan penanganan COVID-19 Berdasarkan laporan yang kami terima dari kukus tugas 23 Kabupaten Kota di Aceh Sebagai berikut Jumlah orang dalam pembantuan hingga hari ini Sebanyak 1.861 orang Mereka dalam proses pembantuan sebanyak 298 Dan yang telah selesai menjalani masa pembantuan sebanyak 1.563 orang Ada penambahan 22 orang ODP pada hari ini Kemudian jumlah pasien dalam pengawasan atau kita singkat dengan PDB Sebanyak 86 orang Ada penambahan 1 orang dibandingkan data kemarin Mereka yang masih dirawat di rumah sakit Teruskan COVID-19 di provinsi maupun kabupaten kota sebanyak 15 orang Sementara yang sudah pulang dan sehat sebanyak 70 orang Yang meninggal tetap 1 orang Kasus lama, kasus pembantuan 2020 Selanjutnya Jumlah pasien atau COVID-19 positif berdasarkan konfirmasi uji swab Masih 9 orang 4 orang masih dalam perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19 Provinsi maupun kabupaten kota 4 orang sudah sembuh dan 1 yang meninggal Ini juga kasus lama, kasus maret 2020 Dengan demikian Kasus meninggal di Aceh hingga saat ini masih tetap 2 orang 1 positif COVID-19 dan 1 negatif COVID-19 Demikian yang dapat kami laporkan pada suri hari ini Mudah-mudahan jadi bahan pemberitaan kawan-kawan media Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb